Mereka memblokade jalan dengan batu dan bambu dan menuding aktivitas pertambangan perusahaan itu menghambat akses mereka ke jalan. Masalah yang sudah lama ini pernah dimusyawarahkan. Saat itu perusahaan berjanji membangun jalan baru bila diperbolehkan menggunakan jalan ini untuk operasinya. Akan tetapi hingga kini janji itu tidak pernah dilaksanakan. Masyarakat juga mengeluhkan banyaknya longsoran batu yang masuk ke kebun warga. Sebelum dibiarkan masuk ke pihak tambang, ada kesempatan yang antara pihak tambang dengan komunitas bahwa akses jalan yang pertanyaan itu dibuat ke pihak tambang. Tapi sampai sekarang tidak ya? Sampai sekarang. Dan memang terhambat pertanyaannya warga di bawah? Terhambat pertanyaan itu. Termasuk jangan ada yang ditambat dampaknya memang pertanyaan ini. Akan memang mereka itu merasa takut sekarang pertanyaan itu bertanyaan itu. Belum bisa memberikan penjelasannya? Belum, masih belum. Belum? Terkait permintaan masyarakat ini ke depannya bagaimana? Terhambat pertanyaan saya rasa harus ke rapat internal juga. Harus cari yang bertanggung jawab sama si warga desa. Warga tidak akan membuka akses jalan di desa tersebut sebelum ada solusi yang diberikan oleh pihak perusahaan seperti kesepakatan sebelumnya. Eri Kuru melaporkan dari Kulaka Utara. Terima kasih.